Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jejak Islam Masjid memiliki arti penting bagi kebudayaan dan peradaban Islam Bagaimana tidak ternyata masjid tidak hanya dijadikan sebagai simbol dari kebesaran Islam Akan tetapi juga sebagai simbol harmoni kehidupan manusia dengan alam Seperti apakah perjalanan Islam di Kadipaten Pakualaman selengkapnya di Jejak Islam Kadipaten Pakualaman atau Negari Pakualaman adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian Kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama-sama negara dependen Kadipaten Pakualaman atau Negeri Pakualaman didirikan pada tanggal 17 Maret 1813 Ketika pangeran Notoku Sumo, putra dari Sultan Hamangkubwono I dengan selir Serenggorowati Dinobatkan oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles, Gubernur Jenderal Britania Raya yang memerintah saat itu Pada tahun-tahun pertama terbentuknya Kadipaten Pakualaman, Islam mulai masuk di Kadipaten Pakualaman Hal ini terlihat pada Masjid Besar Pakualaman dengan sentuhan arsitektur yang terkait erat dengan budaya Jawa Melihat arsitektur bangunan masjid ini sangat melekat dengan gaya bangunan Puro Pakualaman Memasuki serambi masjid ini langsung disambuh tulisan di sebuah tembok persis di tengah gerbang pintu masuk Berbunyi terus luhur terus torah harjo Kurang lebih ungkapan dalam bahasa Jawa ini bermakna jalan lurus menuju kesejahteraan Di dalam masjid terdapat mimbar keraton Induk masjid memiliki luas 144 meter persegi Bangunan masjid disanggah oleh 12 tiang jati Sementara itu di bagian barat terdapat juga ruang perpustakaan, lemari-lemari dan sebuah beduk Jejak masuknya Islam juga nampak pada peninggalan naskah dan manuskrip yang ditemukan di masjid Satu di antaranya adalah manuskrip Quran yang diperkirakan berusia lebih dari satu abad Terdapatnya manuskrip Al-Quran yang ditemukan menunjukkan adanya aktivitas keagamaan di Pakualaman Tempo dulu Ada tradisi penyalinan, pengkajian, bahkan penafsiran Al-Quran Ada akulturasi budaya Jawa Islam khas Pakualaman yang terlihat pada manuskrip dengan terjemahan dalam bahasa Jawa Pemirsa salah satu jejak Islam yang ada di Kadipatan Pakualaman adalah ditemukannya sejumlah manuskrip di Masjid Agung Pakualaman Banyak hal yang menarik dari manuskrip-manuskrip ini Baik dari segi cerita, asal, kondisi dan juga yang lain sebagainya Nah untuk mengetahui lebih banyak tentang manuskrip-manuskrip Al-Quran ini Saya sudah bersama dengan Mas Citro Panambang selaku abdi dalam Pakualaman Mas Citro mungkin bisa diceritakan mengenai sejarah awalnya seperti apa sih Mas? Ya terima kasih Jadi untuk manuskrip yang ada di Masjid Agung Pakualaman ini Itu sekitar 2 tahun yang lalu itu kita baru menemukan Jadi ceritanya ada peneliti dari Bait Al-Quran Jakarta Pak Dr. Ali Akbar datang ke sini untuk mencari naskah-naskah Al-Quran Nah beliau meminta kita untuk ke Masjid Supaya dibukakan begitu Nah akhirnya kita mencoba ke Masjid Bertemu dengan abdi dalam yang menurusi Masjid Dan kita dibukakan pada tadi lemari Ternyata disitu banyak sekali manuskrip Ada berapa manuskrip Mas? Manuskripnya total ada 19 19 itu terdiri dari 13 itu adalah Al-Quran Lalu ada 5 itu berupa kitab Dan satu manuskrip naskah atau naskah Jawa Ditulis dengan aksara Jawa Yang menarik dari manuskrip-manuskrip ini apa? Dan kenapa baru 2 tahun ini mulai kembali diteliti nih Mas? Ya karena kita terfokus ya Terfokus untuk mengurusi naskah-naskah yang ada di dalam Nah ketika kita sudah menemukan disini Kita baru memfokuskan juga sekarang Untuk mengurusi naskah-naskah yang ada di Masjid Nah nanti jadi ini kegiatan kami ini Sekarang pada tahap katalogisasi Tahapnya adalah katalogisasi Kita katalogkan Setelah nanti selesai katalog Naskah-naskah itu akan diboyong Masuk ke perpustakaan Pakualaman Jadi akan kita kelola Ikut bersama dengan naskah-naskah yang lain ada disana Konon katanya untuk naskah ini Ada yang berumur lebih dari satu abad Iya Jadi naskah-naskah ini umurnya Hampir semua ya Itu lebih dari satu abad Yang teridentifikasi dari kolofon Atau keterangan yang ada di manuskrip itu Ada satu manuskrip Tapi dia terdiri dari tiga jilid Karena satu jilidnya itu sekitar 10 juz Itu 30 juz Tebal sekali tadi Itu berupa manuskrip Quran Disertai dengan terjemahannya Ini yang paling menarik Oke ini terjemahan bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Jawa Ditulis dengan aksara pegon Atau aksara arak Yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa Waduh ini menarik sekali ya Untuk pemirsa jejak Islam Untuk mengetahui lebih banyak ya mas ya Kondisinya sampai dengan saat ini seperti apa? Alhamdulillah kalau yang naskah Quran itu Benar-benar terjaga Jadi benar-benar kondisinya masih bagus Dibanding dengan manuskrip Quran yang lain Yang kalau kita lihat kondisinya Sudah mulai rapuh Alhamdulillah sekali Alhamdulillah sekali naskah yang itu-itu kurang lebih di tahun 64 itu diperkirakan usianya sudah 150 tahun Berarti berapa? 1964 dikurangi 150 lah Ya di awal tahun 18an sebelah sekian Dan untuk manuskrip tersebut tidak dimakan rayap dan juga kondisinya masih bagus mas? Alhamdulillah Untuk manuskrip yang dengan terjemahan ini masih terjaga bagus Oke baik mas Ini satu hal yang menarik juga tadi sempat dikatakan ada katalogisasi yang sedang dilakukan Nah ini tuh tujuannya untuk apa? Kemudian juga prosesnya sendiri sampai dengan saat ini seperti apa? Untuk prosesnya ini nanti kita tadi ya kita teliti dulu dari ukuran naskah secara fisik ya Namanya secara kalau akademis namanya secara kodikologi Nah secara kodikologinya itu seperti apa? Naskah itu secara fisiknya bagaimana keadaannya, ukurannya berapa, bahan sampulnya apa, bahan kertasnya apa dan sebagainya Terus kemudian karena ini naskah Al-Quran Maka kita juga akan nambah nanti info mengenai berkaitan dengan rosemnya apa Kalau di dalam Al-Quran ada itu ya, lalu ada kiraatnya apa, khotnya yang untuk menulis jenisnya apa dan sebagainya Nah ini kami dibantu oleh teman-teman, kebetulan saya juga mengajar di UWIN Terus saya minta kerjasama dengan teman-teman dari ilmu Al-Quran dan tafsir Jadi melibatkan ada mahasiswa juga? Iya, mahasiswa UGM, sastra Jawa dan mahasiswa dari ilmu Al-Quran dan tafsir, UWIN Sunan Kalijaga Oke baik, terima kasih mas informasinya, ini sangat bermanfaat untuk saya dan juga untuk pemirsa jejak islam Nanti saya juga ingin mengulas lebih banyak pemirsa, tetaplah bersama kami di jejak islam Terima kasih telah menonton! Naskah Quran dengan terjemahan yang ditemukan di masjid hanya ada beberapa di Nusantara Dan salah satunya ada di Kadipaten Pakualaman Salah satu dari naskah tertua dari koleksi yang dimiliki Puro Pakualaman Adalah manuskrip Quran yang disertai dengan terjemahan bahasa Jawa dengan menggunakan aksara pegon Pada bagian kolofon tertera berusia 150 tahun pada 1964 lalu Dengan demikian, manuskrip tersebut diperkirakan ditulis pada kisaran 1814 Dan kini telah berumur lebih dari 200 tahun Yang artinya dimungkinkan ditulis pada masa Pakualam pertama Di saat Kadipaten Pakualaman berusia 2 tahun Pemirsa Jejak Islam, kali ini saya sudah bersama dengan Nyimas Tumenggung Sestrorukmi Nyis Sestrorukmi, saya ingin mengetahui lebih banyak mengenai naskah-naskah apa saja yang tersimpan di dalam perpustakaan ini Yeay, baik Mbak Artika Di perpustakaan Widjo Pustaka ini ada 251 naskah Ada naskah babat, kemudian piwulang, primbon, juga islam setra sastra Tentang piwulang islam, ada serata tu salatin Ada tujuh naskah di sini ya Kemudian ada hikayat nawawi, kate sarto mikrot Ada juga seratu rutan, kemudian piwulang wali sono dan sestra disuhul Nah Mbak, di sini ini dinaskah namanya ini serat wali sono Serat wali sono sini menceritakan tentang kisah-kisah para wali Nah dan uniknya di sela-sela teks disebutkan bahwa Kanjem Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua itu remen dengan kisah-kisah para wali Antara lain yang disebutkan adalah serat, bukan serat, kisah tentang sunan tembayat Itu ada di dalam masnah ini Di sini ya, ini namanya naskah sestra disuhul Memuat 87 tokoh Antara lain para wali Dan tadi disebutkan di sini ada wali Ada sunan Kalijoko, sunan Geseng, kemudian juga ada sunan tembayat Yang akan kami ceritakan di sini adalah tentang sunan tembayat Nah, salah satu keunikan naskah-naskah Pura Paku Alaman adalah dengan iluminasi atau gambar Kenapa begitu Nyi? Nah, di sini karena Paku Alam kedua itu menggaris bawah-bawah Dengan gambar kita akan lebih ingat Mbak, coba dilihat di sini ada gambar pandan Kemudian ada akar Dan ada juga di sini ada air Oke, ini mengartikan atau mengisaratkan tentang apanya? Ya, di sini menceritakan tentang air itu piwulang dari sunan Kalijoko Kemudian yang ini ada akar Ini menceritakan tentang rukun iman Enam Ada enam Akarnya enam Padahal di sini batangnya, batangnya lima Itu rukun Islam Oke, baik Nah, kalau kita lihat sampai dengan saat ini Kenapa naskah-naskah ini akhirnya bisa terkumpul di perpustakaan ini? Dulu pada masa Paku Alam, Kanjeng Gusti Paku Alam ke-7 Itu ada Permaisuri Paku Alam ke-6 Paku Alam 6-11 itu Kemudian Paku Alam istrinya atau Permaisurinya Itu menghimpun berbagai naskah Lalu secara bertahap dikumpulkan menjadi satu koleksi Dan itu bertahap Untuk perpustakaan ini pun juga bisa diakses oleh masyarakat secara umum atau bagaimana? Ya, bisa Kalau dulu pada zaman Paku Alam ke-8 itu masih Senin dan Kemis Kemudian pada masa Paku Alam 9 itu sudah mulai Senin sampai Jumat Dan pada masa Kanjeng Gusti Paku Alam ke-10 ini Perpustakaan dibuka untuk umum Senin sampai Jumat Dan yang berkunjung para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, maupun untuk S3 Mbak Oke, siapapun bisa datang ke sini yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai peradaban Islam begitu ya Nyi? Iya, bisa dan tentu saja harus melalui apa namanya Harus tahu bagaimana cara membuka naskah Oke Dan disini banyak sekali silakan saja Dari naskah ini pun bisa diketahui banyak piulang-piulang Islam yang bisa kita perolah Misalnya seperti apa? Piulang apa saja itunya? Ya, misalnya kita melanjutkan yang tadi ya Mbak Disini ada Sembah Rogo, Sembah Cepto, Sembah Jiwa, dan Sembah Sukmo Tadi dikatakan bahwa salah satu piulang yang selalu disampaikan adalah tentang Sestrodi Sestrodi itu pitutur yang menceritakan, bukan menceritakan, berisi poin-poin Apa saja yang harus kita lakukan Misalnya sabar, tawakal, suci, dan sebagainya Nah, ada Sembah Rogo di teks ini Menyatakan bahwa Sestro dengan budi Yakni segala yang dilihat, didengar, dan dirasakan Dengan dipikir, selalu dipertimbangkan dengan hati Segenap tindakan dikembalikan kepada sang pencipta Sehingga kerendah hatiannya itulah yang akan terjaga Itu tadi Sembah Rogo Ada Sembah Cipto, menyatukan rukun Islam dengan budi Menyebabkan tindakannya terkonsentrasikan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan piulang ini menyebabkan kita menjadi terbentuk sifat-sifat yang penuh kasih dan rendah hati Semua itu tertuju ke kerendah hati Kemudian Sembah Jiwa juga Menyatukan rukun iman dengan budi Menyebabkan selalu awas, selalu awas Dan ingat akan keesaan dan kekuasaan Tuhan Dan terakhir adalah Sembah Suksmo Penyatuan diri dengan Sang Pencipta Yang Maha Esa Semua menekankan kita untuk selalu tahu Baik, terima kasih Nyi Sustra Rukmi atas informasinya Dan pemirsa jejak Islam Jangan pernah lelah untuk berbuat baik Kita akan kembali usai pariwara Tetaplah bersama kami di jejak Islam Pemirsa jejak Islam Kali ini saya sudah bersama dengan Gusi Pangeran Haryo Indro Kusumo Kita ingin mengetahui seperti apa perjalanan Islam Tentu saja di Kadipaten Paku Alaman Gusi Indro mungkin bisa diceritakan Sejarah perjalanan Islam di Kadipaten Paku Alaman Pada zaman dahulu ini seperti apa Gusi? Jadi begini Sejarahnya itu mulai dari Mataram Jadi sebelum Mataram itu jelas Demak Demak itu sudah masuk Islam Demak pindah ke Pajang Pajang pindah lagi Masuk lebih Mungkin di Kartosuro dan lain sebagainya Jadi Paku Alaman ini bagian dari Mataram Jadi sudah disana sudah Islam Mengikuti Pindahulu-pindahulunya Tapi memang Di situ juga Masih Mempertahankan Adat dan budaya Oke Kemudian kalau ini terkait dengan Masjid Besar Puro Paku Alaman yang ada disana Mungkin juga bisa diceritakan kepada Pemirsa jejak Islam Untuk mengetahui lebih banyak Gusi Jadi Masjid itu didirikan pada masa Kanjeng Gusti Matipati Papu Alam ke-2 Didirikan 1822 Masjid itu Bentuknya Kalau kita masuk Bentuknya adalah Joglu Bangunan Joglu Yang spesifik Di dalam masjid itu Ada Bangunan Robongan Kotak gitu Dimana Itu Dipakai Solat Oleh beliau yang Bertahta Kenapa ada itu Karena untuk menjaga keamanan Menjaga Keamanan Jadi Kotaknya bukan kotak rapat Tapi kotaknya Lubang-lubang Kelihatan Itu Terus Di samping Kiri kanannya Di belakangnya Itu Pengawal-pengawal Beliau Dan ada lagi Mustoko Masjid Itu Kalau Berkaitan dengan Keraton Dan Kadipaten Itu Bentuknya Mustokonya Adalah Kembang Kelih Dan Di tengahnya Godoh Godoh itu Apa Alatnya Mungkin Besomuko Atau Kalau perang Bawanya Godoh Kembang Kelih Jadi itu Di tengahnya Godoh Itu Sebenarnya Hanya Untuk Mengingatkan Para jamaah Sebelum Masukkan Dari luar Kelihatan Oh No No Godoh No Kelihat Yang artinya Apa itu Gosling Kalau kita Sudah Masuk Kita Bisa Bahwa Di atas Itu Kelihat itu Diambil Untuk Nama Istilahnya Luh Lebih Godoh itu Kekuasaan Jadi Di atas itu Ada yang Lebih kuasa Itu hanya Untuk Mengingatkan Jamaahnya Saja Jadi Di situ Kita Sama Semua Tapi Di atas Ada yang Lebih kuasa Di masjid Besar Pakualaman Ini Ada Prasastinya Yang ditulis Dengan Huruf Arab Orang Menyebutnya Huruf Arab Pegon Prasasti itu Berisikan Tentang Apa Pembangunan Masjid itu Masjid itu Dipakai Untuk Apa Dan sebagainya Tujuan Jadi Dari Pembangunan Masjid itu Budaya Yang masih Kental Sampai Dengan Saat Ini Yang Bisa Kita Sebagai Masyarakat Untuk Mengikuti Seperti Apa Kebudayaan Yang ada Di Puropaku Alam Itu Apa Saja Gusti Jadi Yang Bisa Diikuti Misalnya Saja Kalau Disini Kita Masih Menyelenggarakan Peringatan Memperingati Misalnya Saja Empat puluh Hari Bafat Satu Tahun Sampai Dengan Terakhir Sibu Hari Dalam Peringatan Peringatan Itu Hanya Membaca Doa Sebetulnya Yang dibaca Itu Doa Doa Semua Doa Yang Ditujukan Pada Beliau Yang Telah Wafat Ini Jadi Jadi Bukan Tapi Kan Katanya Doa Orang Banyak Lebih Makbun Kalau Sendiri Baik Terima kasih Gu Si Indro Atas Informasinya Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Pemirsa Jejak Islam Akan Ada Sejumlah Informasi Yang Lebih Menarik Lagi Tetaplah Bersama Kami Di Jejak Islam Sesuai Dengan Piulang Atau Ajaran Yang Ada Pada Naskah Naskah Yang Dimiliki Oleh Puro Pakualaman Manusia Hendaknya Mengingat Akan Asalnya Dan Mempersiapkan Bekal Untuk Pulang Manusia Sebagai Mahluk Sosial Dianugerahi Akal Budi Dan Pikiran Untuk Memilah Dan Memilih Dalam Bersikap Dan Berinteraksi Dengan Sesama Sesuai Ajaran Agama Layaknya Berbagai Simbol Yang Ada Pada Masjid Besar Pakualaman Seperti Itulah Seyogyanya Manusia Mengingat Sang Pencipta Sejarah Dan Peradaban Islam Merupakan Satu Kesatuan Yang Tidak Dapat Dipisahkan Oleh Kaum Muslimin Dari Masa Kemasa Masjid Besar Pakualaman Ini Merupakan Rangkaian Harapan Bahwasannya Manusia Adalah Ciptaan Allah Yang Harus Dapat Hidup Berdampingan Dan Menjadi Tauladan Inilah Akhir Dari Jejak Islam Saya Artika Amelia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai